Apa aja sih yang harus disiapin buat koneksi DJ ke Rekordbox di laptop lu? Halo guys, welcome to Doms DJ Channel. Ketemu lagi sama gue Mandela. Dan hari ini kita akan masuk ke Doms DJ Tutorial. Banyak DJ yang berawal dari DJ Controller bingung buat konekin si DJ ke Rekordbox di laptopnya. Ya ini wajar banget ya, apalagi nggak semua orang itu punya si DJ dan DJM. Jadi kadang buat mencobanya juga bingung di mana. Karena ini sering banget kejadian pas DJ-nya mau main di klub atau venue yang sediain si DJ set. Ya bisa aja sih pake flash disk simple. Tapi ada juga kan yang biasanya pake laptop, dia maunya tetep pake laptop. So disini gue mau kasih tau cara konekin si DJ ke Rekordbox di laptop. Sebelum gue lanjutin, gue mau kasih tau dulu buat lo yang bingung mau download lagu DJ, langsung aja ke www.cupingdj.com Ada DJ set yang bisa lo dapetin. Lengkap dari urutan lagu, hot cue, looping, jadi lo tinggal mainin aja. DJ set ini juga bisa langsung ke Rekordbox, Serato DJ, dan Virtual DJ. Support Doms dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Pastinya gue akan sharing tentang kreatif, tips and trick, review, breakdown, dan bedtime DJ story. Untuk koneksi si DJ set ke laptop, ada beberapa barang yang wajib kalian bawa dan make sure ada. Pertama, kalian make sure dulu untuk alatnya apa. Misalkan kayak disini ada si DJ 3000 dengan DJM 900 Nexus 2. So kita perlu siapin 3 buah kabel USB A to USB B. 2 untuk si DJ ke laptop, dan satunya lagi untuk DJM ke laptop kalian. Yang kedua, kalian perlu USB hub kayak gini. Karena disini laptop gue juga cuma ada 2 slot USB Type-C. Jadi gue perlu tambah USB hub. Lalu pastinya kalian perlu install Rekordbox versi terbaru. Disini gue pake versi 6 ya. Nah, untuk license-nya nih, apakah perlu berbayar? Disini gue pake yang free plan. Jadi gue gak subscribe atau gak berbayar sama sekali. Karena si DJ 3000 ini udah hardware unlock untuk Rekordbox di laptop. Jadi gue bisa pake yang free plan, dia akan ke-unlock tuh ke performance modenya ketika kita colok si DJ 3000 ke Rekordbox ya. Kalau untuk seri si DJ lainnya, dia belum unlock ya. Lo bisa cek juga sih sebenernya di website-nya Rekordbox yang ini. Oke, sekarang gue udah siapin barang-barang tadi. Yang pertama kita lakuin adalah buka Rekordbox-nya. Lalu kita colok aja USB hub-nya ke laptop. Pastinya kita nyalain dulu si DJ dan DJM-nya. Gue saranin buat pake USB cable yang berkualitas. Karena bisa terganggu nanti koneksinya. Dan USB hub ini juga pastiin yang solid. Karena biasanya ada tuh yang kalau kayak senggol dia ke-disconnect. Itu bahaya banget. Oke, sekarang kita colok aja si DJ dan DJM-nya ke laptop. Kalau udah, kita biasanya diarahin untuk install audio driver-nya dulu. Nah, karena disini gue udah terinstall audio driver-nya, jadi gue akan kasih tau cara install-nya nih. Kita masuk aja ke setting, lalu audio, lalu pilih yang driver. Nah, cari deh yang DJM-900 Nexus 2. Ini lo harus sesuaiin sama mixer yang lo pake ya. Kalau udah install, sekarang kita tinggal masuk aja ke si DJ-nya. Kita pilih yang link, lalu pilih yang ini. Lalu pilih deck-nya. Nah, ini udah terkoneksi ya untuk si DJ-nya. Untuk DJM, kita perlu ubah source input-nya ke PC-A. Karena kita pake USB slot yang di A. Kalau kita misalkan coloknya ke yang B, itu ya kita arahinnya juga ke USB-B. Sekarang si DJ dan DJM berhasil terkoneksi. Sampai sini dulu tutorial dari gue. Thank you buat semua yang udah nonton. Support DomCJ dengan cara like, komen, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan, silakan komen aja di kolom komentar. Karena tiap bulannya, DomCJ akan apresiasi komentar terbaik. Dan pastinya ada hadiah menarik. DomCJ, your daily DJ updates.